LDI Jatibah Ketua PAC LDI Jatimulia, Rahmat Solihin mengatakan pemberian takjil kepada pengendara rutin dilakukan saat bulan Ramadan. Karena kita juga kan, seperti tadi Pak Babin bilang, kita akan terjakin, kita juga sama-sama. Memandang itu dari mana, yang penting kita sama-sama. Umat Islam yang sebutnya, umat Islam. Solehin mengungkapkan, tiap Ramadan banyak sekali ibadah yang mendapatkan pahala, termasuk berbagi takjil. Terlebih, Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada umatnya untuk berbuat baik dalam berdakwah. Sementara itu, Lurah Jatimulia Acep Abdi Eka Pradana mengapresiasi kegiatan LDI dalam pembagian takjil kepada pengguna jalan. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang sungguh mulia, sangat luar biasa. Insya Allah memberikan berkah, manfaat, dan tentunya harus dijadikan contoh oleh jamaah-jamaah lain agar bisa berbagi dengan sesama. Karena hal kecil yang kita berikan untuk sesama kita, itu sangat berarti, Pak, buat mereka. Dan ini menjadikan pahala yang berlipat-lipat, Pak. Dan tentunya juga eksistensi dari LDII di Kelurahan Jatimulia ini. Saya harap ke depan banyak program-program Kelurahan, terutama tentang kantimas, tentang lingkungan. Nah, itu harapan saya kita sinergi, kita bisa bekerja sama. Dan saya lihat juga, saya menilai selama ini bahwa memang sudah terlaksana sebetulnya. LDII ini sungguh sangat luar biasa. Terkait andil di masyarakat di wilayah Jatimulia ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Pembagian takjil LDII ini merupakan wujud solidaritas sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sekaligus menjadi program rutinitas rentak dari LDII Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!